welcome back guys to my youtube channel kali ini gue mau membahas lagi tentang mundurnya tim CLSnet Surabaya dari Indonesia Basketball League nah hari ini gue akan mengambil dari sisi pihak penyelenggara IBL nih dan sekarang ini saya sudah bersama dengan pemerintah IBL Hasan Gozali terima kasih pak waktunya halo Rob thank you nah untuk musim depan nih kan IBL mengharuskan sebuah tim untuk menjadi sebuah PT itu juga menjadi alasan utama CLS mundur karena mereka bilang mereka tidak mampu bila harus menubah status yayasan menjadi PT nah bisa share sedikit gak nih Hasan kenapa IBL mengharuskan tim untuk menjadi sebuah PT oke jadi gini Rob ini pandangan publik kan beberapa hari ini agak liar ya kemana-mana dari IBL sendiri menetapkan peraturan ini sebenarnya tidak mendadak jadi sejak season kemarin sebelum season mulai kita sudah mensosialisasikan ke semua tim untuk season berikutnya which is 2017-2018 itu diwajibkan semua berbadan hukum yang PT nah kenapa IBL merubah itu karena ini untuk jangka panjangnya IBL merasa kita punya harus ada legal binding dengan tim-tim dan legal binding yang boleh itu harus company to company which is PT ke PT kalau PT keyayasan itu secara legal tidak tidak kuat dari sisi commercial side nya juga mungkin kita ke depan pengennya kita bisa profit dan tim-tim yang ikut serta itu bisa profit jadi kita bisa share the revenue harapannya dengan semuanya ini bisa berkembang industri nya bisa naik kita bisa majukan bahagian Indonesia sama-sama dan apakah sudah ada langkah nih dari IBL untuk mencoba menahan challenge biar gak mundur dari IBL beberapa hari ini kita udah kontek-kontekkan cukup cukup banyak ya selama sepinggu kebelakang kita juga banyak meeting internal lah antara kita apakah langkah yang akan kita ambil kita juga disini tidak hanya memikirkan IBL nya saja kita juga memikirkan bagaimana CLS bisa tetap bersama IBL menjalankan ini jadi sudah ada pembicaraan bulat balik tapi memang keberatannya CLS itu memang memang agak concerning karena ya dia itu berbentuk yayasan dan memelibatkan orang banyak itu satu dan untuk legal nya ya itu dia tidak bisa kita gak punya legal binding ke mereka gitu jadi mereka ya sebaiknya yang kita sarankan itu membentuk sebuah PT sebuah badan usaha lah yang untuk mengatur team CLS Knights nya kan kita bisa waktu itu kemarin aku sempat suggest sih misalnya yayasan tetap ada tapi mereka mengatur yang amatirnya nah nanti badan usaha PT ini bisa mengatur yang profesionalnya oke itu jadi ini kan baru CLS nih apakah ada concern lagi dari IBL kalau masalah ini akan merempet ke tim lain seperti ke tim lain juga ada yang gak mau jadi PT juga kalau tahun lalu ya banyak resistance tapi so far sih udah 9 tim yang confirm mereka akan merubah jadi PT jadi kita menunggu 2 tim lagi yaitu CLS dan salah satunya satu tim lagi jadi udah oke dong ya kalau ada 9 jadi tinggal mencari solusi untuk 2 tim lagi ya kalau begitu terimakasih ke Hasan lagi nih untuk kesempatan interviewnya semoga IBL dan CLS dan satu tim lagi nih bisa menemukan solusinya ya karena banyak sekali pasti fans basket yang mengharapkan ya semua tim yang tahun lalu ikut semua ikut lagi lah ya karena udah bagus banget jadi terimakasih lagi dan I'll see you guys ya di next episode lagi thank you